Pertanyaan selanjutnya ingin infak atau sedekah sementara saya punya usaha tapi dari hasil riba dan belum lunas juga Buya. Mohon jawabannya Buya, saya hamba dari kuningan sangat mencinti Buya, tolong jadikan saya yang hina ini sebagai murid Buya terima kasih Buya baik Masya Allah, terima kasih atas semangatnya untuk tobat dan hijrah langkah orang seperti Anda yang banyak adalah terlena dengan amal baik dia beramal baik banyak, tidak sadar urusannya dengan riba banyak tertipu dia, kasihan tapi Anda ini orang yang sadar Anda istimewa mikir lalu Anda sampai bertanya yang menyuruh Anda bertanya adalah keimanan Anda seruan di dalam hati Anda tentang keimanan modal Anda dari riba ambil di dunia berbankan yang Anda ribanya sehingga harus kembalikan Anda dengan bunganya ini Anda bertanya ini sudah tobat yang repot tidak bertanya diem-diem bahkan takut kalau tanya nanti tambah banyak repot padahal dia bantu masjid bantu ini ya tertipu dia maka jawabannya yang pertama adalah cukup lah tobat Anda yang pertama adalah dengan Anda berjanji tidak akan mengulang lagi na'udzubillah na'udzubillah jangan Anda menjadi tertipu lihat setelah tobat nangis-nangis ingin benar selesai urusannya besok pinjam lagi haaa innalillah musibah dan banyak orang yang tertipu semacam itu yang seperti disyaratkan oleh Imam Bozali tertipu berbuat baik banyak ternyata itu yang ngajak syaitan agar apa agar dia di saat melakukan keharoman tidak kerasa karena merasa dalam kebaikan ya itu tadi urusannya riba tidak beres-beres oh bantuannya banyak sedekahnya banyak na'udzubillah Anda orang yang sadar Anda istimewa tapi tetap kita doakan saudara-saudara kita yang belum diberi kesadaran Allah beri kesadaran yang kesadarannya 10% menjadi naik 50% sampai 100% banyak di antara mereka yang sadarnya belum maksimal sadar pengen tobat tapi masih bingung lumayan masih ada kerinduan untuk tobat dan kami banyak kami temukan banyak dan insya Allah kalau sudah ada kesadaran seperti itu akan disampaikan Allah kepada kesadaran yang sempurna hingga terentaskan dari kehinaan riba yang pertama adalah tobat Anda adalah hindarkan berjanji Anda tidak akan mengulangi lagi maka dengan janji Anda untuk tidak mengulangi lagi ini sudah dihapus dosa Anda dan akan benar-benar dihapus kalau Anda lanjutkan yang kedua adalah jika utang Anda itu kalau utang dengan dunia seperti itu tidak bisa Anda harus bayar kalau dalam fikir bahasa fikir kan begini yang wajib dibayar hanya apa namanya intinya modalnya saja tidak pakai tambahan tapi kalau tidak Anda dituntut karena sudah berjanji dari awal karena mereka tidak punya syariat kok tetap saja sama bunganya Anda harus bayar jadi kalau Anda bisa ngajukan agar tidak pakai bunga bagaimana kalau bisa Alhamdulillah Anda minta kalau tidak bisa Anda harus membayarnya kenapa ya sudah janji dengan mereka kalau Anda masuk penjara nanti Anda bayari karena mau tidak mau pilihannya Anda selesaikan cepat nah kemudian di saat Anda masih punya utang Anda ingin berbuat baik bagaimana ini kalau memang cara membayar jadi utang Anda seperti itu sebanyak itu utangnya biarpun sebagian daripada utang itu adalah bunga yang semestinya Anda tidak boleh membayar akan tapi karena Anda berusaha dengan orang yang tidak mengerti agama maka Anda harus bayar kalau tidak Anda akan masuk penjara maka masalahnya Anda bayar tapi Anda jangan ulangi lagi nanti Anda bayar berarti Anda utang kok idahnya kalau orang yang berbuat baik Anda di saat tidak punya utang Anda ingin berinfak dan sedekah di saat tidak punya utang kalau masih punya utang Anda jangan berfikir tentang sedekah dulu kecuali utangnya belum jatuh tempo misalnya pakai cicilan utang tersebut cicilannya per bulan adalah 3 juta dan Anda setiap bulan punya uang lebih dari 3 juta maka asalkan cicilan yang sudah Anda tentukan ada kelebihannya Anda baru boleh bersedekah karena apa ada kelebihannya untuk bayar utang sudah ada dan bayar utangnya belum jatuh tempo karena semua sesuai dengan temponya per bulan jadi Anda boleh bersedekah dengan catatan itu tidak mengganggu pembayaran utang Anda kalau itu mengganggu pembayaran utang Anda maka jawabnya adalah satu Anda dahulukan bayar utang jangan mikir sedekah bebaskan diri Anda dari riba terlebih dahulu itu bebas bahkan kalau seandainya begini Anda ingin sedekah sekarang ada masjid yang sangat membutuhkan bantuan Anda Anda ingin membantu putar 50 juta pahlanya gede sementara utang utang Anda di bank itu masih berjangka dua tahun dua tahun tapi ada ribanya ada ribanya cuma dari biaya berbangkang mengatakan kalau Anda bayar sekarang tidak pakai riba maka Anda harus bayar sekarang tidak usah bantu masjid dahulu menyelesaikan diri Anda dari dibebaskan dari dari jerat riba seperti itu ya jelas jadi Anda boleh sedekah jika memang utang itu tidak bisa diberesi kecuali sesuai dengan aturan perbankan tersebut artinya apa utang itu jatuhnya belum tempu jadi kalau sudah utang jatuh tempu tidak boleh misalnya hari ini bulan ini Anda harus bayar 3 juta sementara Anda tidak punya uang kecuali 3 juta ternyata Anda kasihkan 2 juta untuk bayar utang 1 juta nya adalah untuk sedekah tidak benar sedekah Anda hawa nafsu selesaikan utang Anda dan bayar utang hukumnya wajib pahalanya jauh lebih besar daripada yang sunnah banyak orang tertipu mendahulukan sedekahnya daripada bayar utangnya na'udzubillah wallahu'alam bisawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati